Kita pasti sangat familiar dengan benda satu ini Kaca merupakan bagian penting dari dunia modern saat ini Kaca merupakan bagian integral dari banyak fungsi dalam kehidupan kita sehari-hari Mulai dari pengaplikasian seterhana seperti kaca jendela gedung Layar ponsel, panel surya, dan juga santro mobil Dan penggunaannya akan terus berkembang dan berkelanjutan mengikuti perkembangan industri dan teknologi sesuai dengan bangsa pasar Lalu bagaimana kaca itu dibuat? Pada video kali ini kita akan mengajak kalian mengunjungi pabrik PPG dan SNSK Group di Amerika Terima kasih telah menonton! Kaca sendiri sebenarnya dihasilkan dari kombinasi sempurna antara pasir Gibson, debu soda, batu kapur, dan dolomit Pada video kali ini kita akan melihat proses pembuatan kaca float atau kaca apung atau lebih dikenal dengan kaca data ini yang diproduksi di pabrik Kata float atau apung diberikan karena metode produksinya Di seluruh dunia 90% kaca diproduksi dengan metode terapung Float glass memiliki permukaan yang transparan rata dan memiliki warna warna kehijauan alami Pabrik ini dapat menghasilkan rata-rata beberapa ratus ton kaca setiap hari dan beroperasi dalam 20 jam sehari Ada sekitar 450 garis float glass di seluruh dunia yang memproduksi lebih dari 1 juta ton float flas setiap tahun Hasil dari produksi float glass akan diolah kembali untuk produsen dalam mengaplikasinya dalam dunia otomotif Arsitektur panel surya dan banyak aplikasi teknis lainnya Bahan dasar pembuatan kaca menggunakan beberapa bahan baku yang paling melempah di bumi Bahan utamanya adalah pasir yang menyumbang 60% dari apa yang disebut dengan pek Kapur dan dolomit ditambahkan untuk membantu sifat pabukan kaca Sementara soda dan sulfat menurunkan suhu di bawahnya pasir akan meleleh Selain itu kaca itu sendiri juga merupakan bahan penting pecahan kaca yang disebut dengan gel Diambil dari proses manufaktur sebelumnya Dan kemudian dihancurkan sebelum ditambahkan ke pecahan kaca Ini membantu mempercepat proses peleburan dan mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan untuk peleburan hingga 1.5 Semua bahan baku diperiksa secara ketat untuk memastikan kemurnian pek Setiap hari bahan mentah diantar ke pabrik dengan kereta api maupun trub Setelah dipabrik bahan mentah dimuat dengan conveyor untuk dimasukkan ke silo penyimpanan di masing-masing Proses pecing sendiri dimulai ketika setiap material dipindahkan dari silo untuk ditimbang, dicampur, dan dibawa ke ujung pengisian Salah satu dari dua tungku peleburan pabrik Tungku pelebur kaca adalah struktur bata besar seperti open kue Di mana bahan pek dan pecan kaca atau kalet dilebur hingga menjadi cair Pasir yang merupakan bahan utama dalam pembuatan kaca sebenarnya tidak dapat meleleh sebelum mencapai suhu 1648 derajat celcius Namun karena pasir dikombinasikan dengan bahan lainnya dalam pek Sehingga semua bahan dapat meleleh pada suhu di bawah 1648 derajat celcius Saat bahan pek memasuki tungku, udara panas dialirkan ke dalam tungku dengan kipas besar dan bergabung dengan aliran gas alam Sehingga menghasilkan semburan api bagikan obor yang dapat melelehkan pek hanya dalam hitungan menit Setelah pek benar-benar meleleh, proses winning dimulai Proses ini memungkinkan gelembung yang terbentuk selama proses peleburan naik ke permukaan kaca dan keluar ke atmosfer tungku Setelah proses winning selesai, cairan kaca bergerak ke ruang tengkutnya melalui lubang yang disebut dengan kanal untuk proses pembentukan Proses ini didasarkan pada fakta bahwa cairan kaca mengapung saat mengeras di atas wadah timah cair Roda bergigi yang disebut mesin peregang digunakan untuk mengatur ketebalan dan lebar pita kaca Selain itu, elemen pemanas yang terletak di atas mesin peregangan juga mengontrol ketebalan kaca saat cairan kaca bergerak melibat menuju ke pintu keluar Kemudian di terminal berikutnya, kaca akan didinginkan oleh serangkaian pendingin air Kemudian kaca akan diangkat dengan aman ke konfeyer utama Ketika kaca pertama kali keluar dari bak pendingin ke ruang liur pada konfeyer utama Kaca ini telah didinginkan hingga sekitar 537 derajat celsius Kemudian kaca akan didinginkan lebih lanjut pada kecepatan yang terkendali untuk memastikan bahwa tekanan yang tepat dimasukkan ke dalam kaca Untuk membuatnya terpotong dengan baik Setelah pendinginan, kaca keluar dari ruang ilir pada suhu sekitar 116 derajat celsius Dan selanjutnya didinginkan oleh kipas udara terbuka yang besar hingga sekitar 93 derajat celsius Saat kaca bergerak melalui area pendingin ini, kaca diperiksa dengan cermat sebelum operasi pemotongan Namun sebelumnya kaca akan melewati bawah mesin yang menaburinya dengan bubuk khusus Di permukaannya untuk menyediakan media pemisah antara setiap potongan kaca selanjutnya Selanjutnya kaca dipotong dengan mencetaknya dengan roda pemotong karpida yang bergerak dua arah sembari kaca terus berjalan di atas conveyor Kemudian ketika kaca masuk di atas roller yang bertindak sebagai titik tumpu Tegangan akan diaplikasikan dan kaca akan terpotong Setelah kaca terpotong, plat kaca selanjutnya diarahkan ke dalam kompok kecil Ke salah satu dari beberapa jalur pengepakan Kaca dipindahkan dari conveyor jalur utama ke jalur pengepakan otomatis melalui conveyor golem Kemudian di bagian quality control, kaca akan diperiksa secara otomatis Dan menyingkirkan kaca yang tidak menunjuk syarat Ke bagian dari ulang untuk digunakan sebagai kalet yang digunakan kembali dalam proses packing Akhirnya kaca dikirim ke sistem VDM otomatis Modul transfer vakum yang beroperasi seperti penyedot debu akan membawa dan menunggu kaca pada bagian akhir produksi Selain pemeriksaan kualitas secara otomatis, kaca juga akan diperiksa secara manual dengan metode sampling untuk memastikan kualitas kaca Dan akhirnya wadah disekel dan dipindahkan ke pengiriman untuk diantar ke para konsumen di seluruh dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.